Hidung kiri yang lebih plong udaranya, silahkan turunkan kaki kiri. Ucapkan kata lepang tiga kali, terus hentakkan kaki tiga kali. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menolak bala mimpi buruk biar tidak terjadi. Nah mungkin kita semua pasti pernah bermimpi. Tetapi tidak semua orang percaya dengan mimpi. Karena sebagian orang menganggap mimpi itu adalah bunga tidur, mimpi itu, sebagian orang juga menganggap mimpi itu adalah firasat. Jadi Tuhan memberikan firasat-firasat terhadap kita lewat mimpi. Jadi memberikan pesan terhadap kita lewat mimpi. Nah saya sendiri secara pribadi sangat mempercayai mimpi. Karena sering mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Baik mimpi yang bagus atau mimpi yang buruk. Nah jadi saya punya cara. Kembali saya share, saya sharing, saya berbagi buat semua-tahun semua. Nah jadi buat yang percaya silahkan terapkan. Yang buat tidak percaya tidak apa-apa. Ini cara unik, cara simpel sekali yang sering dia lakukan. Caranya begini. Kalau Anda bermimpi buruk di malam hari, di pagi harinya, silahkan lakukan cara ini. Begitu bangun, jangan dulu bangun spontan dari tempat tidur. Anda bangun, kemudian silahkan Anda berdoa dulu. Ini dalam posisi masih diranjang ya. Di tempat tidur. Anda tarik nafas, caranya begini. Tangan kiri, kalau ini menghirup udara dari kanan, hidung kanan, ini tekan hidung kiri. Terus kemudian, sebaliknya. Nanti, kalau sebelah mana, jadi hidung kita yang mengeluarkan udara yang paling dras, hidung kita yang paling plong mengeluarkan udara, silahkan turunkan kaki. Misalkan, kalau hidung di sebelah kanan itu udaranya lebih plong dari kiri, silahkan turunkan kaki kanan. Dan begitu sebaliknya. Kalau hidung kiri yang lebih plong udaranya, silahkan turunkan kaki kiri. Ucapkan kata lepang tiga kali, terus hentakkan kaki tiga kali. Nah, kemudian, potong kuku anda. Kuku jempol kaki anda dan kuku jempol tangan anda. Itu potong. bagaimana kalau potong semua kukunya, tidak apa, semuanya bisa dipotong. Kemudian, jadikan satu. Jadikan satu bungkus. Bawa ke laut. Kalau yang rumahnya dekat laut, silahkan anda bawa ke laut. Kalau yang tidak, atau yang mungkin jauh dari laut, ada sungai, silahkan anda buang di sana. Kemudian, niatkan di dalam hati. Ketika anda membuang, niatkan di dalam hati. Ucapkan di dalam hati anda. Kan caning, alamat ale, dumadak, punah, musnah. Kemudian, kuku itu kita buat. Sampai di rumah, kita mencari lalang. Ilalang, ya. Daun ilalang itu. Cari sebelas batang. Kemudian, nanti, kasih air. Taruh di dalam air. Nanti, bacakan mantra ini. Kita pakai mandi. Untuk membersihkan. Untuk, apa namanya, peleburan. Nah, kemudian, ucapkan mantra-nya. Nanti, saya juga lampirkan mantra ini di deskripsi. Om, sang, bang, dang, ang, ing, tirte, pau, itri, Ang, ung, mang, enyane, om, amrde. Bacakan sebelas kali. Kemudian, air itu. Sebelum kita memandikan air tersebut. Kemudian, bacakan. Dalam hati, kembali. Kata yang tadi. Kan caning, alamat ale, dumadak, punah, musnah. Kemudian, kita mandikan. Ada satu lagi mantra yang kalau teman-teman ingin pelajari, silakan. Jadi, in mantra ini bersumber dari Srimad Bhagavatam. Itu, bacakan tiga kali. Du, suap, no, nasyati, desam. Su, suap, nas, ca, bawas, yati. Itu, baca. Kalau Anda ingin menjadikan satu mantra-nya, boleh. Bacakan serentak ya, bersamaan. Baca dulu, om, sang, bang, tang, ang, ing, tirte, pawitre, ang, ong, mang, enyane, om, amrte, yinama. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan kalau semeton bermimpi buruk. Ini penting sekali. Jangan sampai diabaikan. Biasanya mimpi itu terjadi. Ada yang mimpi terjadi tiga hari kemudian, kemudian satu minggu kemudian, satu bulan kemudian. Ada yang mimpi jauh-jauh hari sesudah itu baru terjadi. Nah, sekian dulu dari tiang buat semeton sami. Kembali lagi tiang tidak menggurui, tidak nasikin segaru buat semeton yang seampun uning. Tiang hanya berbagi sharing pengetahuan dan pengalaman tiang pribadi. Salam rahayu buat semeton yang seampun uning. Semu-sampun nyarengin channel di tiang. Om, Santi, Santi, Santi Om.